Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat akademia dimanapun anda berada Selamat datang kembali di channel kami Edutainment Di pada kanal ini kami akan mengulas Berbagai tips dan trik terkait dengan Penulisan riset ilmiah Mulai dari skripsi, tesis hingga Disertasi, serta teknik Pengolahan data dengan menggunakan SPSS, EPUS SEMAMOS dan SEMAK PLS Pada kesempatan kali ini Saya akan mengulas tips dan trik Yang sempir serupa Dengan pembahasan sebelumnya terkait dengan Analisis pembahasan dengan Metode kualitatif Jika sebelumnya teman-teman sudah memperhatikan Bagaimana video kami Menjelaskan terkait dengan kualitatif Pada kali ini saya akan khusus Menjelaskan bagaimana metode Kualitatif, kalau yang sebelumnya Kuantitatif, sekarang kualitatif Apa sih perbedaannya? Perbedaannya, kalau kuantitatif Teman-teman bisa lihat bahwa Banyak sekali hasil output statistik Yang mana Pembahasan itu akan ditarik Kesimpulan melalui hasil outputnya tadi Apakah dia berpengaruh signifikan atau tidak Sehingga dengan pengaruh-pengaruh yang signifikan atau tidak Positif, negatif Kemudian dicarikanlah solusinya untuk menjadi sebuah implementasi manajerialnya Nah berbeda dengan kualitatif Kualitatif adalah mengidentifikasi objek Kemudian menyesuaikannya dengan teori Kemudian mencarinya solusi dengan teori-teori yang ada Nah itu penelitian dengan kualitatif Jadi bagaimana pembahasannya? Silahkan simak terus videonya Dan jangan di skip Oke sahabat akademia Kali ini Kita akan bahas ya Bagaimana dengan Analisis dan pembahasan Jika metodenya kualitatif Nah Jadi kalau teman-teman Merasa penelitiannya kuantitatif Bisa cek bagaimana Analisis dan pembahasan Dalam penelitian Kuantitatif Jadi ada di video kita yang analisis dan pembahasan penelitian Di video kuantitatif Ini kita akan bahas Di penelitian kualitatif Jadi disini saya punya sebuah contoh Ya Penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT Polychance Analysis dan Absorptive Capacity Jadi Sebenarnya Tidak jauh beda Hanya saja kalau misalnya Di penelitian kuantitatif Kita kan ada outputnya Jadi ada output Sehingga Kita mengambil kesimpulan Berdasarkan output itu Atau implementasi manajerialnya itu Berdasarkan output yang sudah ada Sehingga kita bisa berikan solusi Karena adanya output itu Nah Berbeda dengan penelitian kualitatif Penelitian kualitatif itu adalah Dengan pengamatan Dan juga Kalau misalnya metode yang sering digunakan Salah satunya adalah wawancara Ya Kalau misalnya Kalau kuantitatif kursional Nah kita wawancara Atau bisa pengamatan langsung di lapangan Atau bisa dengan Melihat dokumentasi-dokumentasi yang ada dalam perusahaan Sehingga kita tahu SWOT SWOT itu terkait dengan Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Kemudian Palu chance analisisnya bagaimana Ini yang saya contohkan Ini ya Itu Jadi kalau misalnya Kualitatif nantinya Akan lebih kepada Mengarah ke teori-teori Jadi Misal SWOTnya Sudah ditemukan nih Kita akan kaitkan dengan teorinya Sebaiknya seperti apa Kemudian akan kita pertimbangkan Karena kan kalau di SWOT itu dia punya Misalnya ini contoh SWOT ini kan Ada dia Kunci sendiri Di masing-masing Apa namanya Hubungan Misalnya bagaimana hubungannya Jika kekuatan ketemu dengan peluang Bagaimana jika Kekuatan ketemu dengan ancaman Bagaimana Solusi ketika Kelemahan ketemu peluang Bagaimana solusi kelemahan ketemu ancaman Itu kan kalau misalnya di SWOT itu kan dibahas Jadi ada 4 tempat Ada 4 sisi Ada 4 Kalau di istilah SWOT itu namanya Kuadran Atau titik Titik ya Kuadran misalnya Kalau kuadran 1 kan Bagaimana analisisnya Kuadran 2 itu bagaimana Selisisnya Kuadran 3 bagaimana Kuadran 4 bagaimana Itu Ya itu harus dikembangkan Dengan adanya teori-teori Jadi Tidak sekedar Kalau misalnya Kualitatif tadi Angka-angka Kita bermain di ranah teori Jadi pengembangan-pengembangan teori Sehingga Implemasi dengan objek penelitian Nantinya Sesuai dengan Apa yang kita temukan di lapangan Ya Jadi misalnya Kekuatan ketemu Luang Ya paling tidak Yang paling mudah secara teori Adalah Menfaatkan kekuatan Untuk mengambil peluang Itu secara teori Tapi prakteknya bagaimana Kekuatannya Misalnya ada 5 Kekuatan mana yang pas Untuk mengambil Satu peluang Misalnya Ini Kekuatan ini Kekuatan nomor Satu dua ini Bisa nih Ngambil peluang Dua tiga Misalnya Jadi sesuaikan Jadi tidak bisa semua Karena kekuatan itu Dimanfaatkan untuk peluang Semua kekuatan Dimanfaatkan untuk Semua peluang Ya tidak begitu juga Tapi karena Ada juga yang dia Tidak sesuai Arahnya Misalnya Misalnya nanti Ternyata kekuatannya adalah Misalnya di contoh ya Contoh di objek lain Misalnya Satu objek Misalnya Terkait dengan Apa namanya Perikanan Misalnya kita Perikanan Misalnya Dia peluang Setiap tahun itu Menghasilkan Salah satu Kekuatannya itu Bisa menghasilkan Apa namanya Jumlah ikan Yang ditangkap Itu besar Nah di salah satu peluang itu Adalah menjalin kerjasama Dengan instansi Dan kampus Misalnya Ini kan bisa masuk Ya bisa masuk Jadi kita bisa masukkan Misalnya dengan apa Dengan apa kerjasamanya Misalnya pengelolaannya Ikan itu seperti apa Manajemennya Misalnya Itu kan Bisa Masih bisa Dimixkan Tapi kalau misalnya Yang bertentangan Misalnya Itu tadi ada Kerjasama dengan Apa namanya Kerjasama dengan Pihak Instansi setempat Atau kampus Itu kan peluang Nah Kekuatannya Itu adalah Terlalu banyak Kalau Terkait Kalau misalnya Budaya ikan Terus bisa 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 ikut Misalnya Kampus Memberdayakan SDM Itu masih bisa Saya cari contoh Misalnya Yang dia Tidak ada hubungan Tidak ada hubungan Itu adalah Jumlah kapal Yang sudah Jumlah kapal Yang itu Dirasa sudah cukup Jadi tidak perlu penambahan Tidak perlu pengurangan Jadi kalau misalnya Kita Saya ikan dengan Instansi Itu mau apa Menambah Sudah tidak ada SDM tidak terbatas Kalau mau dikurangi Ya rugi dong SDM-nya nanti Mulai pakai apa Itu kan tidak bisa Jadi kekuatan Dengan adanya Dengan Sudah tersedianya Fasilitas Dengan adanya itu Tidak bisa Kita Arahkan ke sana Tapi lebih Arahkan nanti Misalnya ke Pemberdayaan Penggunaan Nah kalau misalnya Itu sudah cukup Berarti kan Sangat tidak bisa Relevan lagi Kekuatan untuk Menampakkan peluang Jadi lebih ke arah Yang lain Misalnya Kayak tadi Manajemennya Pemberdayaan SDM-nya Kalau dari jumlah kan Misalnya karena jumlahnya Sudah cukup Apa lagi dari jumlah Yang perlu Ditingkatkan Itu kan sudah kuat Kalau ditingkatkan Sayang Tidak bisa dimanfaatkan Tapi kalau misalnya Dikurangi Tidak mungkin juga Karena sudah cukup Dan lain Tidak bisa melayarkan Nah itu yang Mungkin bertentangan Tidak begitu kan Tidak bisa disangkut-sangkut Pautkan begitu saja Oh bisa Bisa Tidak semua bisa Bros Ini tidak semua bisa ya Jadi teman-teman bisa Ini ya Mix Yang sesuai Memang benar-benar Sesuai saja Kalau tidak sesuai Ya sudah Jangan dipaksakan Dipaksakan Jangan Nah kemudian Kita akan coba Di sini saya punya satu contoh Ini di salah satu Perusahaan tambang Yang ada di Kalimantan Oke Kita langsung ke Analisisnya saja Kalau misalnya Profil Ini profil Saya langsung dapat dari Apa namanya Dari klien kita Salah satu klien kita Jadi Saya tidak perlu Explore lah ya Jadi karena ini Bisa jadi Rahasia Mereka Ya Tidak usah Di eksplor Terlalu dalam Itu karena itu Punya perusahaan Atau Ada juga beberapa yang saya dapat Dari internet Kayak misi perusahaan Ini kan secara umum Perusahaan ya Sudah itu profilnya Tidak perlu analisis yang dalam Terkait dengan profil Seperti kuantitatif tadi Gitu ya Jadi kayaknya sekedar Pucat Tuman Oh ini loh Kita bisa simpulkan Pas Enggak Misalnya Kuat Enggak Profil itu Atau bagaimana Kita hanya bisa mengkritisi Dan memberikan masukan Tidak terlalu banyak Seperti misalnya Kuantitatif Kalau kuantitatif Kan enak Kelaminnya Dari jenis kelaminnya Kayak tadi misalnya Bisa kita tentukan Oh kenapa kok banyak laki-laki Kenapa kok perempuannya sedikit Atau sebaliknya Kok kenapa banyak perempuan Laki-laki sedikit Nah itu terkait dengan perusahaan Terkait dengan profil Tapi kalau kualitatif Enggak demikian Profilnya kita cek Ternyata Profilnya sudah ada nih Kemudian dari profil ini Kita bisa buat kesimpulan Oh ini ada kekuatannya Kelemahannya disini Jadilah SWOT Nah ini Jadilah ini Nah kita langsung ke SWOTnya aja Jadi kita akan langsung ke SWOTnya aja Kekuatannya apa ya Seperti memiliki lahan Memiliki SDM Jobsnya jelas Dan lain sebagainya Kemudian kelemahannya ada Memiliki karyawan yang kurangnya kompetensi Penempatan yang tidak sesuai dengan bidangnya Dan lain sebagainya Kemudian ada peluang nih Kerjasama dengan intansi pemerintah daerah Penyediaan listrik gitu ya Ke warga-warga Misalnya penyediaan air bersih Itu peluang Kemudian ada ancaman Ancamannya apa Keberadaan lubang tambang Yang itu menjadi Presiden negatif Jadi kalau ada lubang tambang itu kan Bisa membahayakan bagi warga Kalau mendekat gitu ya Kemudian ada proses izin yang lama Misalnya Atau kebijakan-kebijakan pemerintah Yang bisa menjadi ancaman Apa saja Itu bisa Bisa jadi kelemahan Bukan kelemahan ya Maaf Keancaman Bisa jadi ancaman Sebenarnya kalau misalnya kebijakan itu Bisa jadi ancaman Bisa jadi peluang juga sih Tergantung kebijakannya apa ya Nah tapi disini saya masukkan di Kalau Karena kan sudah ada di Apa namanya Di Peluang tadi ya itu Kerjasama dengan instansi Nah ini kebijakannya Kita masukkan di Kelemahan Nah ini di ancaman gitu ya Kemudian formulasinya bagaimana Nah formulasinya begini Ada SW ya Kita lakukan SW Karena kan SW itu internal Kalau OT itu eksternal ya Kalau SW internal itu kekuatan dan kelemahan Pasti Kalau OT itu opportunities peluang dan ancaman Itu kan dari luar Jadi kita lakukan Misalnya disini Salah satunya disini ya Ini baru SWAT ya Ini kita baru SWAT nih Satu-satunya kerjasama dengan instansi ini Ternyata kekuatannya adalah Memiliki Apa ini Memanfaatkan setiap Disini yang saya buat Contohnya itu Memanfaatkan setiap kerjasama Dengan pemerintah Dan kembangkan menjadi lebih luas Untuk mendapatkan aset Buat program kerjasama yang sama Yang baik Pempatan lahan Serta SDM yang dimiliki Jadi Kekuatan yang mana Dari peluang itu yang bisa di eksplor Dari Dari yang ini Lahan dan SDM Ya Jadi dengan adanya itu Ya kita bisa berdayakan nih Pemerintah Ya ini antara Kekuatan dengan Peluang nih Ya Jadi contohnya begitu Jadi memanfaatkan setiap kerjasama Yang mudah itu Kerjasama dengan pemerintah itu Dimanfaatkan Untuk apa Lahan yang luas itu Yang gak banyak tergarap itu Bagaimana caranya Secara Regional itu Digarap Sehingga Lahan yang kosong itu Bisa dimanfaatkan dengan baik Ya Misal kerjasamanya dalam apa Misal yang paling Sering ya Paling mudah Misalnya kita cari yang paling mudah aja ya Para wisata misalnya Bisa buat apa sih disana Lahannya seperti apa Gitu ya Membuat kebun binatang Misalnya ya Nah itu di luar Di luar Misal Lebih jauh lagi Misalnya Bagus gak Kalau misalnya di luar kuatan Bagaimana sih dampaknya Misalnya Itu kan ada analisis sendiri Terus SDMnya bagaimana Nah ini SDM kita banyak Misalkan aja dimanfaatkan Nah itu dengan SDM Jadi ada Luang dan SDM Kayaknya disini tulis O1 dan S1 S2 Yaitu peluang nomor 1 Kekuatan nomor 1 Dan kekuatan nomor 2 Kemudian Ada penyediaan air besi Bisa dikembangkan menjadi sumber Untuk di daerah sekitar Yang kekurangan air Hal ini memudahkan Karena ada SDM dari daerah sekitar Kemudian dikombinasikan dengan Job description yang jelas Sehingga permahatan penyediaan air Dapat berkembang dengan baik Karena sudah pernah membuat Job description yang jelas Maka yang mudah membuat job description Yang jelas untuk Pemanfaatan air gitu Jadi peluangnya O1 S2 dan S3 Masih O1 ya Membuatkan kerjasama dengan pemerintah juga Gitu Nah itu ya Kalau misalnya yang kedua Misalnya gimana dengan Ancaman Ancaman Eh maaf Yang kedua itu Kelemahan dengan peluang Yang manfaatkan peluang Disini ya Manfaatkan peluang kerjasama yang baik Dengan pemerintah Untuk mengatur izin Yaitu O1 dan W4 Jadi Ada kerjasama yang primitif Ya kita buat Bagaimana sih izinnya itu Lebih mudah Biar izinnya Mudah tercapai Sehingga Untuk permahatan lahan yang tadi Terpengkalai Misalnya Bisa lebih cepat Nah itu Salah satunya Jadi Manfaatkan peluang Untuk menutup kelemahan Nah itu ya Nama Nama teorinya Secara teori belum kira Kalau kekuatan tadi Secara teori Manfaatkan kekuatan Gunakan kekuatan Untuk manfaatkan peluang Kalau teori Kelemahan Terhadap peluang itu Manfaatkan Manfaatkan peluang Untuk Menutupi kelemahan Untuk menutupi kelemahan Kalau misalnya Kekuatan dengan kelemahan Gunakan Gunakan kekuatan Untuk menghindari ancaman Kalau misalnya Kekuatan dengan Ancaman Gunakan kekuatan Untuk menghindari Ancaman Kalau misalnya Peluang Eh Nah ini yang sulit Yang sulit itu Yang terakhir ini Yang empat ini Dimana Dia kelemahan Ketemu ancaman Sudah lemah Ketemu dia Terancam pula Caranya ya Defensif Itu dimana Posisinya adalah Menutupi setiap Kelemahan Dan mengabaikan Ancaman Jadi fokusnya Tutupi saja Kelemahannya Jadi Gak usah ke Ancamannya Karena kalau misalnya Ke ancaman juga Ancaman dari internal Dari eksternal Jadi gak perlu Digubris dulu Jadi fokus ke internal Jika udah baik Baru ke Ketika sudah Kekuatan Lampatan Itu jadi Menutup Menutup Untuk Menghindari Ancaman Gitu ya Oke Yang kedua Manfaatkan kerjasama Dengan perintah Untuk meningkatkan Kompetensi Nah Kita punya kelemahan Kompetensi tadi Kompetensinya Lemah nih Manfaatkan Kerjasama dengan perintah Bagaimana caranya Memberdayakan SDM Yang lemah-lemah ini Kompetensinya Agar Semakin Tersedia Kompetensinya Misalkan Dengan pemerintah Ya Misalkan dengan pemerintah Dengan pemerintah Kita Ini Apa namanya Bentuk Kelas Misalnya Bentuk Kelas Untuk Pemberdayaan Terkait dengan Tambang Itu Itu salah satu Contohnya Nah Itu ya Jadi dua Tadi yang saya contoh Yang ketiga Manfaatkan lahan Untuk mengembangkan Peluang penyediaan Air bersih dan listrik Jadi Lahan yang terbengkala itu Yang manfaatkan Untuk Untuk yang lain Gitu ya Untuk airnya Untuk Apa namanya Yang lain Nah itu SWOT Terus Gimana dengan Kekuatan Dan Kelemahan Teorinya tadi Yang sebutkan Gunakan kekuatan Untuk menghindari Ancaman Jadi gunakan SDM Untuk misalnya Apa ini Proses izin Apa yang bisa Kita misalkan Jadi Penyediaan air bersih Setelah untuk Mengatasi lubang tambang Jadi lubang tambangnya Dimanfaatkan untuk apa Jadi tidak terbengkalai Misalnya dengan adanya Air bersih Dibuat danau Atau apakah Jadi bisa Termanfaatkan Just gunakan Job description Yang jelas Untuk membuat plan Dan perencanaan Untuk proses izin Jadi job descriptionnya Karena sudah pernah Tadi yang saya sebutkan Bisa digunakan juga Untuk membuat Proses perencanaan Untuk kerjasama Dan proses izin Yang itu izinnya Agar lebih Bisa lebih baik Bisa lebih terima Nah Nah bagaimana Kalau kelemahan Dan Kelemahan Dan ancaman Yaudah Kita piang Misalnya Contohnya disini Saya buat Letakkan karyawan Untuk membantu Hal-hal yang memungkinkan Sulit untuk dilakukan Jadi Kalau misalnya Karyawan itu Banyak Dibagi lagi Dibagi Kemana nih Plot-plotnya Kemudian Mempersempit Lubang tambang Dan usahakan Untuk tidak Menimbulkan Kerusakan lingkungan Jadi Mulai mempersempit Lubangnya Jadi Kalau misalnya Selama ini Lubangnya itu Setiap digali Misalnya Dalemnya Eh Ketinggian Untuk dalam Masuk terunggungan Itu 10 meter Misalnya Batas minimalnya Berapa Misalnya Itu bisa Dibuat Nah itu Untuk tambang Misalnya Itu contoh aja Intinya itu Defensive Kemudian Kepalu Chen Ada Inbound Inbound Outbound Logistik Ini lebih kepada Tadi ya Profil tadi Kita apakannya Di profil itu Ada apa Bagian mana Yang bisa kita Melanfaatkan Misalnya disini Ada Work plan budget Kita bisa Melanfaatkan Adanya Departemen Project Contraction Apa yang harus dilakukan Bagian ini Apa yang harus kita Lakukan Terus Key performance Indikator Standard Operation Procedure Itu kan Dari sini semua Dari Project Contraction Construction Nah itu Kita bisa lihat Dari profilnya Tadi Demikian juga Dengan yang kedua Yang kedua Ada Operation Operation Lebih cocok Yang mana Operation berarti Departemen yang digunakan Departemen operasi Rencana kerja Anggaran Bagaimana Semuanya Yang tadi Main plan Main operation Itu Kita sesuaikan Dengan Keadaannya Nggak Palu E-chainnya Terisi Oh ini Palu E-chainnya Sudah ada Dan tinggal Dikembangkan Infrastruktur Demikian juga Itu untuk Kualitatif Ini khusus Kualitatif Jadi sesuaikan Dengan teori Palu E-chain Yang ada Mentioned performance Sepertinya Semuanya Kemudian Absorptive Absorptive Capacity Itu lebih kepada Empat hal Itu kemampuan Akuisisi Terus Kemampuan Akuisisi Kemampuan Asimilasi Transformasi Dan Terakhir Ada Eksploitasi Ini penting Adanya Absorptive Capacity Bagaimana Perusahaan itu Misal Akuisisinya Ternyata Di perusahaan itu Pernah akuisisi Ternyata Ini ada peluang Untuk akuisisi Beberapa PT Misalnya Di akuisisi Diajak kerjasama Misalnya Untuk meningkatkan Kinerja tambang Ya Itu Misalnya Ada program apa Kita masukkan juga Misalnya disini Kolaborasi dengan Kontraktor Ya Untuk apa Biar kontraktornya Lebih murah Biayanya Itu ya Kemudian Memanfaatkan Kebutuhan lain Ini yang ada di Ini di Apa namanya Ditambang Ini Intinya begini Intinya ketika Akuisisi adalah Melihat ketika Objek itu Apa sih yang ada Di sekitar Objek itu Bisa dimanfaatkan Untuk Untuk dijadikan Kekuatan baru Bagi perusahaan Itu Akuisisi Kemudian Kalau asimilasi Itu lebih Ke arah Apa namanya Rencana Kedepannya Bagaimana Tetap berjalan Tetap eksis Dengan keadaan Sehingga perlu Ada asimilasi Misalnya Contoh asimilasi Adalah dengan Apa Meningkatkan Jumlah Jumlah Fasilitasnya Mencadangkan Kebutuhan yang ada Dan lain sebagainya Transformasi Itu menggabungkan Pengetahuan lama Dengan pengetahuan yang baru Misalnya Atau Merupak Transportasi Dengan adanya Manajemen yang lama Dirubah dengan Manajemen baru Misalnya Kalau disini Contohnya Dengan adanya Pemekaran Terkait dengan Apa namanya Struktur Itu termasuk Dengan transformasi Ternyata Dengan Kita cek nih Struktur yang lama Ternyata Tidak maksimal Nah ini bisa dipecah Kemudian ada Struktur baru Yang perlu ditambah Jadi apa saja Nanti plotnya Dari step-step itu Yang perlu ditambah Itu transformasi Jadi ada transformasi Kemudian yang terakhir Ada eksploitasi Jadi potensi lain Dari perusahaan yang ada Kalau misalnya Di PT Tambang ini kan Ada potensi air bersih Dengan PLTU Itu bisa dimanfaatkan Untuk ke Warga Nah itu Jadi ada mencari Tempat lain gitu ya Untuk eksploitasi Nah Yang terakhir Implementasi Dan evaluasi strategis Implementasi strategis Intinya itu ada disini Ketika SWOT Perlu dilihat Formulasinya Jadi perlu dilihat dulu Formulasinya Yaitu Antara kekuatan Dan peluang Formulasinya adalah Menggunakan setiap kekuatan Untuk menggunakan peluang Dapatlah yang tadi Jadi implementasinya itu Lebih kepada Kesimpulan Tapi Nanti akan kita kaitkan Dengan hasil yang lain Dengan hasil Ini Ini sudah Sudah kita bahas di atas Jadi ya Imn Operasinya bagaimana Ternyata Ada satu departemen Yang dia bisa Kemudian Operasinya juga ada Departemen khusus Setelah selanjutnya Juga ada departemen Yang bisa memanfaatkan itu Kemudian Simulasinya bagaimana Itu yang kita buat Nah itu Implementasi strategis Nah ini usulan terakhirnya Itu sebagai kesimpulan Yang diusulkan Terakhirnya apa Yang pertama Membuat Mengembangkan Pengenerisasi Tadi listrik Ada di Mana itu Di Upstructure capacity Transformasi ada Terus peluang Yang di kekuatan Juga ada Manfaatkan dengan Sumber yang ada Kemudian Solusi yang sudah dibuat Berdasarkan swap Itu dimasukkan Jadilah ini Dengan adanya apa Dengan adanya Dependisi Divisi Operation Dan project Operation Untuk apa Untuk ini Mengembangkan itu Ini contoh yang Di perusahaan tambang itu Jadi Digalis ke arah kulit Di dalam Departemen apa Yang cocok Misalnya Sebuah perusahaan Ini kan dengan perusahaan tambang Contoh Bisa menyediakan Listrik Nah dari listrik ini Kita punya SDM berapa Oke Akses ke masyarakat Gampang Oke Ada masyarakat Misalnya ada yang kerja tadi Misalnya dimanfaatkan Kemudian Dari sisi Divisinya sudah ada Ini Operation Misalnya Masukkan Oke Operation yang bertanggung jawab Bagaimana pengembangannya Kemudian untuk menentukan Menentukan lokasinya Kerjasama Kerjasama dengan pemerintah daerah Atau dengan pemerintah tempat Di warga itu Kira-kira ini alurnya Baiknya kemana Untuk penyediaannya Baiknya bagaimana Itu kan perlu dibahas Nah itu Pengembangan dari Implementasi strategi Yang pertama Pada air besi Ya demikian juga dengan air besi Melalui apa Saluran apa Itu perlu dibahas Departemen apa yang dimanfaatkan Nantinya misalnya Ada project operation Nah itu perlu dimanfaatkan Kedepang Itu kalau kita Menggunakan Kualitatif Jadi lebih dalam lagi ya Kita lebih Gali lebih dalam lagi Kalau misalnya Kita mau Explore lebih jauh Kalau misalnya Tapi kalau misalnya Objeknya ternyata tertutup Ya kita tidak bisa Berbuat banyak ya Karena objeknya tertutup Kalau misalnya Ada objeknya tertutup Ya sebaiknya ya Kuantitatif aja Agar lebih mudah Tapi kalau misalnya Objeknya terbuka Dengan segala informasi Makanya analisinya pun Akan lebih baik Begitu ya Begitu Jadi bisa dimanfaatkan Lawan yang luas Ini apa sih Apa yang bisa dimanfaatkan Ini apa sih Jadi bisa dimanfaatkan Jadi kita lihat Objeknya Ini objeknya ngapain Apa yang bisa kita Memanfaatkan dari objek ini Kekuatan apa yang ada Objek ini Divisi Divisi Atau departemen Apa saja yang ada Departemen ini Fungsinya untuk apa Itu semua Jadi implementasi strategis Kemudian kita plotkan Tugasnya Tugas barunya Sehingga Kedepan bisa Segera dijalankan Ini sebagai implikasi Untuk kedepannya Misal Tiga Tiga tahun ke depan Perusahaan akan Mau ngapain Gitu ya Oke Mengambangkan ini Nanti Misalnya Ada divisi ini Oke Divisi ini nanti Tiga tahun ke depan Fokus untuk bahas Kebutuhan-kebutuhan Yang selanjutnya Itu kualitatif Jadi lebih kepada Pengayaan kata-kata Kaliman-kaliman Menjadi satu Satu kesatuan yang utuh Sehingga Tertimbul adanya Implementasi strategi Untuk objek penelitian Oke Untuk kesimpulan Sama dengan Kualitatif Jadi kesimpulan Sebenarnya sama dengan Kualitatif Kualitatif Sama intinya Menjawab Rumusan dan tujuan Penelitian Hanya bedanya Kalau kuantitatif Kan ada hipotesis Jadi Menjawab juga Hipotesis penelitian Kalau kuantitatif Kalau kualitatif Itu menjawab Fokus pada Rumusan dan tujuan Penelitian Jadi Sesuaikan dengan Tujuan penelitian Ini Kemampuannya Terus Apa saja Strateginya Apa yang perlu Dilakukan Terus Implikasi Teoretis Penerapannya Bagaimana Implikasi praktis Apa yang perlu Dilakukan Dari Isuat tadi Bisa kita simpulkan Misal Dominasi Kekuatan pada Peluang Dominasi Kekuatan pada Ancaman Itu kan Inti Dari Yang tadi Untuk lebih lanjut Bisa lihat Oke Keterbatasan Penelitian Dan saran Terus kita sudah Keterbatasan Sama Saran Sama Dengan Kuantitatif Jadi tidak perlu Kita bahas Banyak Sama dengan kuantitatif Yang penting Intinya adalah Pembahasannya Tadi Jadi berbeda dengan Kuantitatif Jadi lebih pada teori Kita temukan dengan teori Objek Temukan Apa namanya Masalah yang ada di objek Kita temukan dengan teori Kemudian kita Simpulkan dengan Sebuah solusi Kemudian kita Terapkan dalam Implementasi strategis Singkatnya Kalau misalnya Kalau misalnya ada pertanyaan Terkait dengan Analisis dan Pembahasan Dalam Metode Kualitatif Penelitian Kualitatif Bisa teman Tanyakan Di bawah Di komentar Mungkin Begitu Dan terima kasih Oke Di www.solusi Terkait dengan Riset ilmiah Bisa Tinggalkan di kolom komentar Di bawah Sekian dulu Dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh